Apa konsekuensi dari hamil di luar nikah? Itu konsekuensinya panjang dan luar biasa berat. Pertama, hamil di luar nikah. Nikahnya sah gak? Sah nikahnya. Yang paling bahaya adalah nasib anak yang di luar nikah. Pertama, anak ini begitu lahir, tidak boleh menggunakan BIM ayahnya. Kenapa? Karena dia bukan anak ayahnya. Walaupun memanglah darah dagingnya berasal dari spermanya, tapi Islam tidak mengakui nasab di luar akad nikah. Dikatakan nasab ketika ijat kobul akad nikah. Baru masuk nasab. Tapi anak yang hamil di luar nikah ini, mohon maaf, memang hukum fikirnya begitu. Begitu ayahnya meninggal, dia tidak berhak dapat hantawari sedikitpun. Kecuali lewat jalur waksiat atau hibah. Tapi kalau belum mewaksiatkan, belum menghibahkan kau tuh ayahnya mati, nah, udah tidak berhak dapat hantawari. Kedua. Yang ketiga. Kalau anak yang di luar nikah ini laki-laki, lalu dia punya adik perempuan, sementara ayahnya sudah meninggal, maka si abang ini tidak bisa mewalikan adiknya. Tidak hati ini. Ayahnya meninggal. Dia anak laki-laki paling tua di keluarga. Maka yang paling berhak mewalikan dia. Dia paling berhak mewalikan adiknya. Paman, kakek, nanti dulu. Dia tidak boleh mewalikan adiknya. Kenapa? Karena bukan senasal. Bukan saudara saya. Maka para penghulu kita selalu, wali siapa? Wali siapa? Ini hubungannya apa sama ini? Ini hubungannya siapa sama ini? Ini sangat berbahaya. Kalaulah dipaksakan, nah ini nikah ini batil. Hukumnya ini suami siapa yang nikah ini zina. Kenapa? Karena walinya bukan. Itu yang ketiga. Ya inilah bahayanya hamil di luar. Kalau anak ini laki-laki, maka dia tidak boleh menjadi wali bagi adiknya. Dan yang keempat, yang paling menyedihkan, kalau anak yang hamil di luar nikah ini perempuan, ayahnya tidak boleh jadi wali ketika dia nikah. Coba pelayanin. Ayahnya masih hidup, Pak Ustaz. begitu nikah yang jadi wali, pamannya. Masyarakat ngomong apa kira-kira? Ayahnya masih hidup. Ini yang paling berbahaya. Kalau dipaksakan ayahnya tetap jadi wali, ah, nikahnya ini bermasalah. Kalau nikahnya bermasalah, hati-hati, ijab kubul ini menghalalkan yang haram. Kalau ijab kubulnya bermasalah dengan hukum dan syarat, maka disini pun hukum nikahnya yang halal tadi menjadi tetap haram. Ini bahayanya hamil di luar nikah. Kalau kita sudah faham mengenai ini, kita tidak akan biarkan anak-anak kita bebonceng-bonceng lagi. Ini tahun baru, tanggal 31, udah motor, udah dielapin aja. dibawa anak-anak laki-laki naik motor, ngejemput anak perempuan semua. Bebonceng-bonceng ke sana kemari, ke sana kemari, maka terjadilah yang terjadi. Pas tahun baru, pas terjadi hubungan yang di luar nikah. Kalau lah kita memahami beratnya konsekuensi hamil di luar nikah, kita akan takut. Anak kita laki-laki, ataupun anak kita perempuan, tetap kita wanti-wantina di luar sana, pergaulan luar biasa. Seks bebas, narkotika, LGBT.